Pemirsa BKPSDM Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya terus menemukan ASN di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat yang mengajukan perceraian. Hal ini terbukti pada tahun 2022 ini terdapat 3 ASN yang mengajukan perceraian. Rata-rata tidak memiliki kecocokan dalam berumah tangga menjadi faktor penyebab ASN mengajukan perceraian. Meski berstatus ASN, namun perceraian di kalangan ASN selalu pasti terjadi. Sebab bagaimana tidak, pada tahun 2022 ini saja terdapat 3 ASN di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat yang mengajukan perceraian. Sedangkan di tahun 2021 terdapat 12 orang ASN yang telah bercerai. Kabit PSIK BKPSDM Tanjung Jabung Barat Ridwan mengatakan, rata-rata ASN mengajukan perceraian yakni tidak adanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, sehingga ASN tersebut mengajukan perceraian. Proses perceraian di kalangan ASN tidaklah mudah, dikarenakan ada prosedur yang harus dilalui lewat BKPSDM. Salah satunya harus dimediasi terlebih dahulu oleh tim khusus dari BKPSDM, sehingga dapat diproses untuk bercerai atau telah ada surat izin dari BKPSDM. Diakui Ridwan, setiap tahunnya kasus perceraian di kalangan ASN tidak ada yang dapat dipersatukan kembali. Ini setelah dimediasi oleh pihak BKPSDM, dan rata-rata pun hasil mediasi ASN pasti tidak menemui titik terang atau pasti bercerai dan putus ingkrah di pengadilan agama. Pembandingannya di tahun 2021 itu per Desembernya itu 12 orang. Kalau untuk di tahun 2022 ini, itu masih berproses, itu ada 3 orang. Berarti mungkin faktor sendiri bang, yang kerap terjadi itu mungkin faktor apa bang rata-rata yang sudah kita tangan itu? Kalau untuk faktor terjadi perceraian di BKPSDM itu ya kebanyakan ketidakkarmonisan dalam rumah tangga. Ada yang memang dari pihak suami yang membuka BKPSDM mungkin yang sudah meninggalkan si istri yang BKPSDM dalam jangka waktu yang lama. Itu yang banyak terjadi, ketidakkarmonisan yang terjadi, ketidakkarmonisan yang terjadi. Kalau ekonomi jarang lah bang, ya faktornya? Kalau untuk ekonomi tidaklah itu mencukupi lah dengan BKPSDM. Ridwan menambahkan jika dibandingkan dari tahun ke tahun, kasus ASN cerai justru cenderung menurun. Pada tahun 2020 terdapat 16 kasus ASN cerai, tahun 2021 12 kasus, dan tahun 2022 terdapat 3 kasus. Selain itu rata-rata ASN yang mengajukan perceraian di usia 30 hingga 50 tahun. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!